Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah kita dipertemukan lagi dalam channel youtube Giandra Al-Fifari Semoga kita tetap dalam lindungan Allah SWT Alhamdulillah dalam keadaan sihat walafiat tanpa kekurangan suatu apapun Tidak terasa di bulan yang penuh rahmat dan barukah ini Kita sudah melampaui 10 hari pertama di bulan Ramadan Di mana keutamaan berkah dan rahmatnya sudah dijelaskan dalam video sebelumnya Untuk cek video sebelumnya bisa lihat di bawah deskripsi di video ini Ketika menjalani puasa Entah puasa Ramadan Ataupun puasa sunnah yang lainnya Kita merasa lemas di siang hari Terasa kurang bersemangat Kurang bergairah Untuk menjalani aktivitas seperti biasanya Padahal sahur sudah kita jalankan dan berbuka ketika maghrib juga sudah lumrahnya Tapi kadangkala masih terasa lemas Kadang di mulut juga terasa sepah dan pahit Berikut kami akan memberikan beberapa tip untuk menjalankan ibadah puasa Tetap dalam keadaan sihat, bugar, dan tidak lemas Simak terus videonya Sebelumnya jangan lupa untuk subscribe, like, dan nyalakan tombol loncengnya Agar tidak ketinggalan video informasi dan islami terbaru dari channel Yandra Hadifah 1. Jangan lewatkan sahur Karena dalam sahur ada berkahnya Walaupun hanya dengan segelas air putih Sahur akan membantu kadar cairan tubuh tetap terjaga Serta memberikan energi dan nutrisi yang diperlukan tubuh untuk beraktivitas Usahakan ketika sahur makan di penghujung waktu Yaitu sekitar jam 4 mendekati waktu imsek Di mana perbuatan tersebut merupakan sunah-sunah puasa dan mendapatkan berkah 2. Jangan tidur setelah sahur Di mana ketika kita baru selesai makan Maka perut masih dalam keadaan kenyang Dan tidak dianjurkan untuk tidur Maka solusinya agar kita tetap airah menjalani puasa di siang hari setelah selesai sahur Kita istirahat sebentar kurang lebih 10 menit Kemudian kita bisa mandi agar lebih fresh Ataupun kalau tidak ingin mandi Kita haruslah menggosok gigi Supaya sisa-sisa makanan yang masih menempel di sela-sela gigi Dan lidah bisa bersih dan hilang bau mulut ketika puasa nanti Kalau kita tidak gosok gigi Maka waktu puasa mulut akan terasa sebah dan pahit Itu akan mengganggu kepercayaan diri Selanjutnya tunggulah waktu subuh datang Dan laksanakan kewajiban sebagai umat muslim untuk salat subuh Setelah itu terserah kalau mau ingin tidur Atau mau menunggu pagi sampai mulai beraktifitas seperti biasanya 3. Minumlah secukupnya diakhiri dengan minum air putih hangat Kita dapat mencukupi kebutuhan cairan tubuh dengan minum air Serta mengkonsumsi makanan yang mengandung banyak cairan Seperti sup, buah, dan sayuran Kebutuhan cairan tubuh dapat dipenuhi saat sahur ataupun berbuka Untuk mengganti cairan yang hilang saat berpuasa Dan untuk yang terakhir setelah selesai makan sahur Sebagai penutup, minumlah segelas air putih hangat Karena air hangat dapat melancarkan sisa-sisa makanan yang masih tersisa Hingga bisa menghancurkan bakteri yang membandel 4. Konsumsi makanan sehat saat sahur Perlu diingat kita hanya memiliki sedikit waktu untuk makan dan minum saat bulan puasa Sehingga kita perlu memberikan asupan yang sehat Serta mengandung gisi seimbang bagi tubuh Hal ini membuat konsumsi makanan serta minuman sehat sangatlah penting saat sedang berpuasa Demikianlah 4 tips sahur agar puasa tetap bergairah Tetap bersemangat, tidak lemas, dan bisa full sampai sebulan ramadhan penuh Semoga tips sahur di atas bermanfaat dan ada berkahnya Amin Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!